Pada tanggal 1 September Pada tanggal 1 September 2014 bertepat di lantai 2 kantor PKB IDI Badran, Yogyakarta digelar serah terima jabatan Direktur Eksekutif Daerah PKB IDI Acara ini dihadiri oleh perwakilan PKB Ipusat serta segenap staff dan relawan PKB IDI Terkait dengan estafet kepemimpinan Direktur Eksekutif Daerah PKB IDI Badran, Yogyakarta ini adalah Pertama meningkatnya kinerja organisasi Khususnya di DIY, umumnya PKB IDI Badran, Yogyakarta Yang kedua juga ini dapat memicu semangat dan motivasi Teman-teman di bawah, para staff, semua para relawan Untuk terlibat lebih aktif lagi Berprestasi, menyampaikan sesuatu yang lebih makhluk bagi PKB IDI Dalam acara ini, Bapak Urib bahagia selaku pengurus harian daerah PKB IDI Juga memberikan harapan besar kepada Direktur Eksekutif Daerah PKB IDI yang baru Supaya program-program PKB IDI yang akan datang bisa terlaksana dengan baik Hari ini telah serah terima jabatan dari Mas Zaki ke Mas Gama Mudah-mudahan kami berharap selaku Ketua PHD PKB IDI dari seluruh Jakarta Mudah-mudahan Mas Gama bisa menjalankan amanah Sebuah Direktur Pelaksanaan Daerah Dan juga dapat mengembangkan Karena tugas berat sudah menunggu di era Mas Gama ini Karena PKB IDI sesuai dengan hasil musda Bahwa PKB IDI akan mengembangkan jabatan Gama Triono selaku Direktur terpilih Menjelaskan bahwa ke depan PKB IDI akan lebih fokus dalam mengembangkan cabang Nah, pengembangan program dan organisasi PKB IDI ke depan Ini kita akan mengembangkan organisasi dan program di lalu cabang Jadi seluruh program yang ada di center ini akan kita kembangkan di cabang Jadi cabang memiliki mandat untuk penguatan organisasi berbasis komunitas Jadi seluruh program organisasi akan berada di cabang Dan kemudian di sana juga akan dikembangkan program-program pendukung Seperti sadis seksualitas, kemudian pengembangan media dan pelatihan Ini akan membantu PKB IDI cabang penguatan organisasi di daerah masing-masing Juru kamera Alvin melaporkan untuk PKB IDI News Network Terima kasih telah menonton!